Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa berjumpa lagi Ternyata ada beberapa kabar Kali ini antara KPAI vs PP Jarum Sebelumnya KPAI memprotes audisi yang dilakukan oleh PP Jarum Yaitu audisi bulu tangkis Karena banyak yang mengatakan bahwa PP Jarum Yang mengadakan audisi Tetapi ini bisa eksploitasi anak Karena ada merek dagang Olahraga tapi disponsori oleh misalnya rokok Tapi kemudian Hari ini ada keputusan Bahwa KPAI mencabut surat itu Ada apa ini? KPAI mencabut surat pemberhentian itu kepada PP Jarum Ada apa ini? Ternyata ini adalah konsolidasi Ya pertemuan dan ini adalah win-win solution Ya sama-sama punya solusi yang baik bagi kedua belah pihak Yang pertama KPAI mencabut surat ini Ya untuk apa? Karena memang sudah tidak berlaku lagi Kenapa tidak berlaku? Karena PP Jarum mengadakan audisi Tetapi mengganti namanya dari audisi umum PP Jarum 2019 Pada kali ini tetap audisi dilanjutkan Tetapi tidak membawa merek brand dari Jarum Nah ini solusi yang sangat baik sekali ya teman-teman semuanya Jadi tetap dilanjutkan audisi pada tahun ini Tetapi merek logo tidak dipakai Ya merek logo Jarum tidak dipakai Tetapi KPAI juga ya mencabut suratnya Karena sudah tidak berlaku lagi Karena nama dan brandnya sudah tidak dipakai lagi oleh Jarum Jadi namanya berubah menjadi audisi umum Beasiswa bulu tangkis AUBB Audisi umum beasiswa bulu tangkis Nah solusi yang sangat baik sekali Kedua belah pihak sudah logo Ya bibit-bibit atlet bulu tangkis Tetap bisa muncul Dengan audisi ini disaring Sehingga bulu tangkis adalah salah satu cabang olahraga Yang dibanggakan oleh masyarakat Indonesia Dimana-mana selalu bisa menang Dan selalu bisa membawa medali emas Maka sayang sekali kalau ini dihentikan misalnya Audisi bulu tangkis ini dihentikan Oleh PP Jarum Selencananya sih tahun depan 2020 mau dihentikan Tetapi ada yang netizen itu ada yang Bahkan membuat takar Bubarkan KPAI Demi membela PP Jarum Tapi PP Jarum juga sudah lah Daripada polemik lebih baik Apa namanya tahun depan sudah kita tiadakan saja Tetapi hari ini Kemenpora mengumumkan Yaitu Imam Nahrawi mengumumkan Bahwa ini ada win-win solution Ada solusi bersama Ya KPAI mencabut suratnya ke PP Jarum PP Jarum tetap melaksanakan audisi Tetapi tidak menggunakan merek dan brand dari Jarum Sehingga kita berdoa Mudah-mudahan bulu tangkis tetap berjaya Di Indonesia dan di dunia Bulu tangkis tetap menjadi olahraga nomor satu di hati para bangsa Indonesia Dan kita doakan mudah-mudahan semakin maju Semakin berkembang ke depannya PBSI persatuan bulu tangkis luar Indonesia Mengayomi seluruh atlet-atletnya PB Jarum dengan namanya yang baru Tetap menyalarkan audisinya Dengan tanpa mencantumkan merek dan logo Dari Jarum Dan KPAI tetap memantau Segala yang berhubungan dengan anak Sehingga ke depannya anak-anak Indonesia Juga bisa mendapatkan yang terbaik Dari seluruh apapun itu yang diselenggarakan oleh negara Jangan lupa subscribe, like, dan komen Dan tulis komentar kamu di kolom komentar Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya Untuk mendapatkan video-video terbaru di channel ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya